Intro Kita buka dalam satu hadis Rasulullah Dawuh Ngeten Pak Sukkuwi eneng umatku terpecah menjadi 73 golongan 72 finar Karena mereka tidak mengikuti aku Satu iku viljana Karena dia mengikuti aku Fattabiuni Ayatnya tidak Menutasi rokabe Ini ingin sun mutakalime adalah Rasulullah Muhammad Sebelum kami Membahas tentang Tabi'inat tabi'in asolihin Iki Perlu kulo jelas ke Terkait Apa yang ditumindakne kanjang Rasul Lakotkan alaikum fi rasulillahi uswatun Hasanah Mesti bagus Itu minda ikan yang nabi Sak dorungi isrok mi'rok Ibarat sholatnya ya apa? Kan buatan dijelasin Yang dijelaskan terhadap kita Baik lewat hadis maupun ijma'qiyas Sholat lima waktu munculnya Beliau setelah Tumindak isrok mi'rok Selamat Keselan aku ini ngomong sholat Mereka Menungsa sedawa Mereka kanjang nabi adam sampai Sampak saiki Jadi wabah itu kan kita laku dohir laku fisik laku fisik itu disebut syariat dengan sholat fisik syariat dengan dahar, dengan macul, dengan tengkantor itu juga syariat laku sedaya syariat di kanjeng Nabi dohir kanjeng Nabi laku no pemawan tanpa kecuali mesti manaiku illa liya budun hati beliau lewat fuadnya ini makrifat pada Allah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah jamaah yang di posisi satu golongan pertanyaannya, apakah yang ahli sunnah wal jamaah itu NU? apakah Muhammadiyah? apakah siah? apakah sunni? kuwabah ku ngaku secara pribadi ini dewe-dewi miturut genderoni, aku iki ahli sunnah kuwabah ku ngaku, Pak dengan asumsi dasar piambak-piambak kita yang NU nahdiin nahdiin juga gitu samin takok nanggonewong MD ngerti MD ini? mesti ini sami si ah sunni seperti itu iki gak jauh berbeda tentang masalah agama, Pak kulon natin iki dialog dialog nombor terdebat kali kali tiang nasrani katakanlah dia tiang suraboyon dia statusnya sampun menjadi pendeta wong nasrani iku ngukumi sakliani nasrani kafir sami wong islam ngukumi sakliani agama islam sami tau ya pokoknya kabah itu menguat ideologi dewe-dewi dewe yang benar lihani salah lalu 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 gak hindu gak buddha gak lainnya semuanya juga seperti itu kita gak jauh-jauh segup masalah agama segup masalah ya agama kita masuk di dalam agama kita sendiri agama islam terpecah menjadi 73 golongan semuanya mengklaim akulah ahli sunawal jamaah apa sih ahli sunawal jamaahku beliaulah penerus pengikut apa yang pernah selu kamaro itu muni usali ini cara kur'an fatta biuni lihat kur'an ini sayangi kur'an ini kau dimuatkan dibuka pak akhirnya tafsir muhakamah yang muncul ada tafsir jalalen tafsir munir tafsir mundir ibnu kasir dan lain sebagainya al-qur'anul kodimnya aslinya yang ada di laukil makfud yang ada di dalam hati sampai gak dibuka yaiku akhirin buatin semerap nekulo angsal buka didik mawon sedikit saja tentang ahli sunawal jamaah la kuopoe dohir sampean kalau hati sampean makrifat Allah itulah tuminda lagunya ganjeng nabi dulu pak jamannya sampai saat ini beda dulu sari hati sampean itu numpak unta ya numpak jaran Rasulullah dulu ya gak ngenggauh sendok ya Rasulullah dulu ya gak ngenggauh sepeda nang dia ya melaku ini numpak tumpaan ini ya unta utawa keledai utawa jaran saat ini pak masuk sampe padak ini ini jari bitah ojok gampang-gampang ngelokno wong bitah kita menyesuaikan jaman menyesuaikan jaman jaman yang seperti ini ya kutu mobil sepeda masak katanya ngolik unta mana ya prasaku rek nik umpami pak kades teko oman pak unta nanggone bali desa kata tonton satu minggu makanya wajib pak kades ini kudun ini mobil cepat untuk melayani masyarakat itu langsung ters 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 terus terus kepala desa ini gak ada mobil ya warga ini kudu urunan ters 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 mesti ini minggu tapi ingin cepat ters ters pak kades ya untungnya pak kades yang berikan alhamdulillah mengenai tadi gak kuyuk gula nyili-nyili pun minggu cengkut jari nyar pak jari alhamdulillah ini tak simpul nongitun jenengan dari kendera apapun tapi hati sampen ikuku kudu bertauhid sebab dengan bertauhid itulah akan menghantarkan hati panjenengan iku hati biso makrifat menyang Allah bosok selidiki kloter jonsurvei tesis di lapangan tahun 90 nyonseu pak sampah perkiraan tahun 2000 ya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kudu terhadap sedoyot berbagai macam gendero ya ternyata yang mau hatinya dimasuki dan menerima ajaran dinul hak adalah NU itu setauh kulo tidak setauh kulo ada nyonsewu makanya saya tidak mengurangi rasa hormat setauh saya umat yang mau menerima ajaran dinul hak waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak dinil hak itu adalah dinu tauhid dinu tauhid itu agama yang mengajarkan tentang ketasawufan agama yang mengajarkan hati sampah untuk mengesahkan Allah benar-benar itu kaya apa ternyata DNO sekarang saya menjelak di lapangan ulama-ulama kita ngebab tauhid opora nyonsewu mungkin untuk saat ini tasik itu tetap ngebab mungkin walaupun itu singit-singit singitan untuk saya untuk saya saya tidak ngaku-ngaku sebagai ulama saya unsur dari masyarakat juga cuman saya ketepatan untuk diperintahkan memberanikan diri membahas terkait ketauhidan ikut di tengah umum mohon maaf di tengah khusus sudah saya lakukan mulai tahun 2000 sampai 2005 2005 aku gendeng 2006 aku aras terus sampai 2010 aku gendeng mana di lapangan penjara mari di lapangan penjara 2013 mantuk gue si Allah ngongkot aku tadi kepala desa sampai tumbuh kisah niki Alhamdulillah jadi semuanya itu proses proses Pak ya proses jadi setahu saya umat yang mau menerima dinul hak itu adalah mayoritas adalah NO kalau kita masuk di dalam NO nya ternyata kalau saya survei itu masih 50 kebawah ini ngomong prosentase di dalam kubu kubu NO sendiri 50 kebawah belum 50 ke atas belum masih 50 kebawah khusus tiang NO khusus tiang NO ini menerima menerima Ini siapapun panjendengan akan bisa menerima. Itulah awal proses sampein kali gula. Seperti Nabiullah Adam ketika saat ditarik Allah. Dam awakmu, kamu ingin kembali ke negeri asalmu? Nggak. Fatalako adamu mirrabihi kalimatin. Al-Fakoroh, entah ayat berapa saya kurang tahu. Sampein buka menawis yang khafid, bisa tahu. Ternyata bisanya Nabi Adam kembali ke negeri asal surga. Rohmat Allah, kalimatin. Menerima ajaran Allah ini. Ajaran yang membebaskan ruh dari pengaruh. Hawa, nafsu. Akhirnya dia sudah terbebaskan tidak menjadi budaknya nafsu lagi. Akhirnya menjadi budaknya Allah. Allah. Itulah akhirnya yang dimaksud. Wa maholatul jinnah wal insah illa kejuali liyak, liyak budun. Jadi ini jenisnya, kok prosentase pak? Mi turut surveiku loh. 50 ke bawah. Tiang NO. Oke. Kagaknya. 50 ke bawah bisa uguh 10 persen loh. Pokoknya aku ngomong 50. 50 ke bawah. Ngomong 50 ke bawah. Ini aku yang aku rawa saki selama aku ngayai ngomong ini. Apa sebabnya? Angsal aku sanjang. Nyun sewu. Kita duduk bersama di meja. Dengan kalimat. Kulu nafsin da ikotul maut. Kalau kita dasari. Materi ini ikut. Kalau kita setiap diri akan mati. Pasti akan sadar. Segala apa yang kita bawa. Segala apa yang selama ini kita kais-kais di dunia. Pasti akan kita tinggalkan. Kita membawa apa? Akhirnya disitu nanti insya Allah sangat bisa menerima. Ternyata sebabnya satu. Mohon maaf. Saking minimi. As-salihin. Iki mempelajarkan terhadap umat kita secara terang. Terangan. Minim. Saking minimnya kita mendidik, mengenalkan, mewejang, budi luhur, ilmu budi luhur terhadap umat manusia khususi umat Islam. Di tengah umum. Kebanyakan ikut di tempat khusus 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 jamaah sendiri. Karena apa? Alasannya takut dengan fit. Fitnah. Orang berhubung kita ini. Mantan Arabidana. Mantan orang yang lain ya. Ya gak pedih lah ya. Ini dilakkan orang. Maksudnya dilakkan modera, pedih, cacimaki, dan sebagainya. Kita ini sudah cukup, Pak. Nyampe ini. Nyusia, tahun 2007, kita ini masih diusir di kampung. Itu hak ini. Masih diusir. 2005 aku haji, 2006 aku gendeng. 2007 aku langsung nyampe terang-terangan. Tengriko, Teng desa saya ini desa santri, Pak Pondoknya tiga. Ajaran saya dikatakan sesat. Ajaran saya dikatakan sesat. Masalahnya apa? Untuk berdomisili di negara saya. Bila mana saya dimuswih oleh saudara saya di negeri saya sendiri. Itu haknya mereka. Silahkan. Akhirnya aku ingat. Terakhir aku ingat. Ini aku panjang mati. Ini dinok ini. Ya aku ikhlas. Kak Popo. Loh, lontai ini kok itu minda ini? Mbak Teng desa itu minda ini. Akhirnya selang tiga tahun. Nah kok mereka-mereka yang menggagas iku. Sama menjadi pengikut saja. Lujuh sih ini. Lucu. Ya Allah. Ceritanya panjang. Lucu itu Pak. Tahun 2000. Eh, tahun 90. Kalau ini awet. Mantuk Mondok. Ini aku langsung. Ngimpuni Pondok Sarengan, Pak. Tak ada kitab. Kitab ada pemawan. Kitab termasuk. Ilmu alati. Sorof nakwu. Nakwu ini sama Alfiyah. Loh, nonton iku. Enjo-enjo mawa. Nangetin aman-aman baik gitu. Aman, Pak. Menginjak 2000 ini. Lekusi alam rentah naikullah. Dikon-kon ngayai. Toto ngilmu lebet. Nah ini. 2000 sampai 25. Kalau ngayai secara khusus. Sistem khusus itu begini, Pak. Santri, murid. Gak boleh takon. Wih, rungok, noyaku ngomong. Lalu yang tak omong, iku isyarah sedaya. Lalu ketemu. Gali kangkung. Dering. Tak paham ya. Gali kangkung itu apa? Buatnya asal tangklet. Akhirnya 2005 tak takoi. KB tak takoi. Paham sama yang takji. Sahadat, sholat, zakat, posoh, khaji, rukun islam, rukun iman, sifat-sifat ikusi ala. Boten. Secara naluri, sifat basariah saya, manusiawiah saya muncul dengan Allah. Ya Allah, ini terus kapan? Maju ini umat islam khususnya. Dalam rangka untuk mendekat dan bertemu dengan kapan. Kenapa ilmu ini tidak paham? Akhirnya, Kulau sampai di sini, Kulau ini, Genah ini, ini tengah umum, Turmanya tidak ada isyarah. Jawabannya seperti ini. Ini gulumu oleh, Ini gelam di pedot. Tidak apa-apa. Jawabannya nonton. Lalu, saya sudah ini tafsir. Itu isyarah. Ternyata tidak. Di gengken budal milen, Khaji 2005-an itu, Yang mereka didahui yang mulai di kongan gendeng. Waduh. Lu orang gendeng itu gak anggar orang isok loh, Pak. Ini gendeng-gendenan sakit. Ini gendeng tenan buatan, Buatan sakit. Akhirnya entah rencana ini Allah, Akhirnya, Bihari aklin, Kulau ini akal kelapun buatan nonton. Wiswa Allah alam, Sedayan itu, Akhirnya mengatakan, Oh, Muklason gendeng. Ini orang orkest itu lucu, Pak. Loh, Aku lalu ini kayak orang turu kok, Mbak Tenggeng, Nopo-nopo kok. Ini orang orkest, Aku lalu ini muda-munggah, Nanggungnya panggung. Lalu, Apa itu? Penyanyi ini langsung buyar. Dibuyar. Lalu, Apa, Pak? Oh, Gandal, Gandul, Ngetenek. Pada jalan, Sampayan, 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 apa yang ngertes? itu kaya ngunuh kuwi ada cili dikeliling balik apa kau gak izin ngarepi omah coba jendengan kalikulah coba ngarepi kunuh itu izin masih ada diwasi wongake ada cili maksudnya izin gak ngerti ni ku perasaan yang ku alami ngerti kuwi terserah kamu tapi umummu wongkono sepertinya punggungan yang mau kelasan oh itu kamu mau ngajik ketemplekan jemiprit jaringan ya wis babah ini saya itu proses tak cerita apa kahanan asliniku lho kaya ngantiniku urusan jendengan mau menerima ajaran Allah ini atau tidak ikulah ikro hafidin bukan urusanku itu hak panjendengan aku gak boleh mengatakan salah bagi mereka yang tidak mau meneri 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 makboten betenang sal jadi pertama saking minimi bahasan di nulhak di tengah umum kedua patkala ada yang berani untuk membahas di tengah umum secara terang-terangan tidak memakai bahasa isaroh banyak yang ceropete ikuti pasroh disesatkan sampai wis luar biasa memang pak ada tabiin tabiin yang membatalkan hakikat ma'rifatiku wanten wanten rasulullah tidak pernah membahas tentang masalah hakikat dan ma'rifat gak pernah mana kalau ada itu hadisi mana ini tidak tidak ada bukaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 bukaan surat Al-Ikhlas ayat siji aku terang Muhammad katakan Muhammad Hidup 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 Allah Hidup 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 Tunggal Esa Maka ini di Galang Kampung Pancasila Karena era sekarang banyak pemuda-pemuda yang tidak mengerti panca sila Pertama ketuhanan yang maha, wajib, wajib pak Kita umat Islam duduk di ahad, wajib menurutku lalu ya Kalau sudah sila pertama itu kita amalkan, sila kedua pasti mudah Nopo, sila kedua Apalah hambaian, halo Ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Coron jenengan ini gak gampang nyalah noong Aku akhirnya kenapa? Nekwes akad loh ya Karena apa? Karena sampai ini aku hanya disibukan melihat semua peran Kalau sudah seperti itu semua umat wang Indonesia Akhirnya bisa sila ketiga persatuan Walaupun bedo kendera, bedo agomo Kalau sudah sama-sama duduk di keesaan Tuhan Tidak ada kegeran Wais awakmu ada ibadah, mitrut kepercayaan masing-masing Mejit monggo, gereja monggo, puru monggo Wais seperti keyakinan masing-masing Kuncinya nek sila pertama wais di lakoni Sila berikutnya akhirnya dengan mudah Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Jenengan kajengi mutus untuk pemawan Mesti musyawarah Ibaratnya Pak Kades mesti ada istilahnya Apa? Musdes Semua itu dibicarakan kali Pak Kades Gak menggukar Pak Kades Dewi Maka ini jenengan sebagai tokoh Diundang ya tokoh Masya gak ada sangu Sangun Perlunya dicak musya Warah Waisyawirhum bin ladihia aksan Tujuannya Pak Kades musyawarah itu Untuk memutuskan sesuatu yang terbaik Kadang-kadang ada asing ngelitik Ngomong, kalau sangunya butal Akhirnya Pak Kades berkorban Jika itu korek Tak kei jajan Tak wangi ngumpi Mulih kadang ya disangun Ini lu ramuklah Sepuranya gak isu Gih Ngapun ternyata Bapak ibu khadirin Terakhir Silah yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Pasti Pak Yang iku Gemah repah Repah Kenapa? Roh jinawi Toto tentrem Kartok Raharjo Terjib Tabun Niku Aku yakin Singgagas Pancasila itu Gak wong Tembel-tembel Jelas di belakangnya itu Ahli tasawuf Jelas Niki Walini Allah Dukasinten Kita Zaman saat ini kan Jari sejarah Kalau kita lihat Pejuang-pejuang itu Dimonopoli oleh para ulama Yang berunsur dari N N O Kebatan Bagaimana Tebuireng itu Sinten itu Bahasin Tambah beras Mbah Wahab Terus Terongan Sinten itu Bahaya Romli Itu Sak 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 Ini cara Kula Sandrin Mbah Wahab Mbah Wahab Ngedunan Mbah Wahib Kula menang ini Mbah Wahib Tahun 84 Kona tambah beras Yang berikusian Mbah Wahib Ngedunan Ilmu niki Pak Cuman Bawa tentang Om Kula niki Tukang pijati Estu Mbah Wahib Niku Dalamnya Ngajem Ngidul Menawi Semerap Masjid Niku Ngilain Gede Terus Dalam Ngajem Ngidul Kula Teng Beriku Beliau Mau berangkat Ngaji Kula Sing Mijati Mantuk Dugi Ngaji Kula Pijati Waktu Mijati Niku Dibahas Sa'iling Kula Sa'iling Kula Pembahasan Yang terngiang-ngiang Di dalam Bati Bati Nek Dati Dati Wong Sejati Ojo Rumong So' Dati Wong Sing Rumong So' Mok Dati Wong Sing Sejati Tetapi Wong Sing Sejati Iku Duduk Rumong 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 So' Tendang Sing Terngiang-ngiang Berarti Ini tak Jabarno Ini Jangan Kali Kula Sampun Dungu Gimana Musyahadah Dungu Gimana Kemakrifat Allah Mesti Sampun Kali Kula Saket Ngilang-ngiang Rumong So' Sing Is Rumong So' Sing Nyapo Nyapo Teng Riku Ini Kul Sejati Ini Menung Menung Songkau Nah Ini Nonton Lewat Ilmu Tasawuf Atau Ilmu Tauhid Ini Sebalik Ini Kul Miturut Surveiku Umat Islam Niki Khusus CNU 50 Kebawah Persen Sing Lenggah Teng Meriku Alasannya Mengapa Yang kedua Tadkala Ada Yang Berani Untuk Melakukan Di Tengah Tengah Umum Iku Langsung Didak Wah Iku Sesat Iku Gak Bener Ong Kanjeng Nabi Gak Pernah Kalau Kanjeng Nabi Katanya Tidak Pernah Mengajarkan Bagaimana Status Surat Al-Ikhlas Beliau Mengenalkan Allah Terhadap Umatnya Sampak Tingkatan Ahad Teng Beriku Tengah Teng student Tengah Tengah Tengah